Halo semuanya, Assalamualaikum ketemu lagi di kelanjutan petualangan kita di Obradin setelah ceritanya selesai kita tinggal lengkapi identitas-identitas yang belum ketemu ya ayo putar otak kita hehehe saya mulai random nih sesuai dengan penuhuan saya kita mulai di rangka 22 ya ingatkan ada tulang yang tergantung di luar jendela kamar si Herschmitt nah si orang ini saya gak nyadar awalnya tapi ternyata dia punya tato gede banget di lengan kanannya ingat saat memory Solomon said ada banyak pet-pet yang sedang ditiduri para awak kapal salah satunya pet ini nah perhatikan nomor petnya dan tato di lengannya sama kan bisa-bisanya aku gak berhatiin ini lupa berarti si rangka 22 ini adalah kru kapal nomor 37 nomor 37 siapa? oh, Timothy Buteman yes, satu lagi nah, orang yang pakai celema ini asumsi saya tukang jagan karena koki kan udah tukang kayu udah dia juga muncul pas memory pemotongan sapi kita anggap ini si butcher alias tukang jagan Emil O'Farrill karena asumsinya ada dua bener kita coba aja si ini di antara tiga top men dari Cina ini ya kita coba satu-satu yes ternyata Ji Zhang Ji Zhang si Multi Buteman Emil O'Farrill yes oke kita perjelas lagi si koki ini kan waktu itu kena ekornya ya ekor geneteng buas kita benarkan ya struck death by a beast tail oke si ini pakaiannya sama dengan steward yang lain tinggal sip steward oke ini berarti zuni sati kalau kita perhatikan yang nembak ini gundul kepalanya dan badannya agak kempal berarti ini si bosun smith charles minor bukan Nathan Peters sama-sama gundul tapi Nathan Peters kecil badannya oke kita ganti saja dengan charles minor yes Thomas Sefton zuni sati davy james haha 34 jalan teman-teman davy james satu kapal sama si henry evans miss jane sama emily 4 orang itu sama sekarang kita lihat orang-orang yang hilang ini masih banyak yang belum ketahuan kita telusuri salah satunya aja ya ada di memory mana aja sih dia oh ada di memory ini dan ini kayaknya belum pernah nemu nih orang ini atau aku lupa lagi kita lihat aja saat pertama berarti memorinya si Maba dalam memori si Maba ini kita lihat orang-orang yang di sekitar dia ya ada dan leonur dan leonur pet john hey ini ada tiga orang kenapa ini kenapa ini kenapa itu kelempar oh dilempar binatang puas ke sekocinya buritarek raksasa orang bulik bilangnya kreken dijatuhin berarti tenggelam jatuh tenggelam iya sih di bawah mereka enggak ada apa-apa cuma laut oke berarti tiga orang ini kita anggap mati tenggelam tapi siapa tiga-tiganya ini kita lihat di memory selanjutnya memorinya si denmark lars linden oh iya ini pas mereka mau pergi pakai sekolah sini si ini si ini dan si nyetong peters malah ketemu tiga orang langsung oke kita isi aja bagaimana mereka mati jatuh tenggelam jatuh atau fell overboard iya kali ini lebih cocok kayaknya oke kita lanjut cari tahu siapa yang ini wah ada di memory ini ini juga kayaknya aku belum pernah lihat sih ini di memory ini ini coba kita cari aja pertama di sini dimana kamu tempat yang belum pernah aku lihat kayaknya di tempat yang belum pernah aku lihat kayaknya di tempat yang belum pernah aku lihat oh perser office berarti kamu perser ya kayaknya bener ini pakaiannya juga beda sendiri sedia daripada seragam yang lain huri aku belum pernah lihat kamar ini akhirnya nemu akhirnya nemu coba kita cek di memory berikutnya ya oke yang ini mungkin dia di ruangan yang sama kita lihat aja wow dia duduk-duduk aja bener-bener sembunyi dia kita pastikan lagi di memory terakhir masih duduk-duduk aja santai oke kamu di ruangan ini terus kamu purser ya oke Duncan McKay puas ya kalau udah tahu bisa nyari satu aja udah puas banget apalagi banyak 60 telat sih aku bilangnya tapi game ini keren banget ya gameplaynya bener-bener bikin kita pengen tahu banget gimana kelanjutan ceritanya dan bikin kita mikir juga mikir itu terotak tapi tetap dikasih cukup ketunjuk buat menyelesaikan misterinya ya kita struggling sih di beberapa identifikasi harus terotak sama jalan-jalan harus inget-inget lagi tapi itu funnya that's fun ya itu senangnya disitu oke sekarang kita lihat yang ini kita cek memori dia hmm cuma dia memori oh yang terakhir di memori-nya Abigail yang pertama pasti yang memori yang bertato itu ada dia ketusuk lembing oke saya lupa di memori Abigail dia ada atau tidak kita lihat saja Abigail ada di dalam sini kita cari dulu kita cari ya oh itu yang satunya hilang juga dia bukti lilet binatang puas ya itu ya terus ditenggelamkan hmm bukan mereka bukan hmm oh siapa ini oh ketemu dia di lilet binatang puas juga kita asumsikan ditenggelamkan binatang puas saja ya sekarang tinggal siapanya dia hey dia pegang alat apa itu kemudi bukan itu oh iya iya dia pegang kemudi kapal gak ada yang lain yang deket-deket dikemudi hehehe oh alah dasar kem ini bikin gak konsen sama titil-titil hehehe aku aja kalian nah nah koda itu julukannya apa ya coba kita lihat di klaseri hmm helmsman oke kita isi dia dengan helmsman fell overboard sama drown by terrible piece sama aja sih jadi gak pede sebentar ya gue ganti dulu tiga-tiganya sekarang yang china topman coba satu-satu lagi hehehe huang li yes huang li duncan mckay finley dalton yeee nambah tiga lagi hurray berarti topman dari china yang ini pasti yang terakhir li hong si wei li ini tadi dibelit sama si kulit raksasa si kraken coba deh crush by piece coba aja nanti kalau salah berarti drum yes Nathan Peters li hong dan wei li alhamdulillah hehehe oke tinggal dikit nih harusnya tapi udah hampir 15 menit kita cukupkan dulu ya insyaallah berikutnya sambung lagi hehehe sehat semuanya assalamualaikum Turn up róo cómo ane n� ano sehat sam o c ane ee mel ay Terima kasih.